Anggur Shine Masked rasa manis dan tanpa biji menjadi salah satu jenis anggur favorit yang banyak dibeli masyarakat. Meski belum ada temuan kasus berbahaya, masyarakat perlu waspada. Berikut laporan dari LCKC dari Pasar Puah, Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa Anggur Shine Masked merupakan anggur varietas premium yang berasal dari Jepang. Ada pun fredarannya di Indonesia selain berasal dari Jepang, ada pula anggur masket yang berasal dari RRC dan juga Korea Selatan. Ini adalah salah satu anggur masket yang bentuknya ini bulat berwarna hijau dan memang menjadi salah satu anggur yang laris manis di pasaran. Memang anggur masket ini rasanya manis, kemudian tidak ada bijinya dan teksturnya ini sangat renyah ketika dihijit. Ini adalah beberapa alasan mengapa anggur masket menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat. Mas, anggur masket ini kalau dijual berapa sih harganya, mas? 60, perfect. Setengah kilo. Ini anggur yang diminati masyarakat laku banyak atau biasa aja? Terus seperti apa sih, mas, dibanding dengan anggur-anggur yang lain? Laku banyak, kak. Kalau anggur hijau ini, ini kan tanpa biji, sekalian manis gitu. Tapi paling dicari anggur yang hijau, masket gitu. Kalau rame-ramenya ya, 30, 40 per pack laku. Namun pemirsa yang cukup menggemparkan adalah kabar yang beredar baru-baru ini, bahwa Thailand dan Malaysia menemukan bahwa anggur masket yang berasal dari impor Cina atau RRC, ternyata ditemukan residu peptisida yang berbahaya untuk kesehatan. Seperti apakah anggur masket yang beredar di Indonesia, apakah juga terdapat residu peptisida berbahaya? Belum tahu, Pak. Karena baru tahu ini malah ada residu apa? Pestisida. Untuk menanggulangi seperti itu, kita cuci bersih aja, Pak. SOP-nya, kita beli-beli buah-buahan gitu ya. Sejumlah gangguan kesehatan yang dapat terjadi antara lain adalah gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada sistem imun, hingga resiko kanker dan juga kerusakan hati dan ginjal. Selain masyarakat harus bijak dalam membeli buah-buahan, tetapi pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, LCKC, Eri Nugraha, dan Dias Triawan, AINews, melaporkan.